Oke, jadi Drang Drang, ya Drang, drang Drang, drang, drang Ya, jadi Ega salahnya disitu aja Tapi jangan pake a beer ya E Beer aja Ya Ya, beer Karena kalo a beer tidak ada Yang ada a can of beer Ya Satu kaleng atau satu botol Gitu ya, gak ada Birnya gak bisa dihitung Karena beer itu kan air kan, water Water itu kan uncountable noun Kata benda yang tak bisa dihitung Ya, jadi gak Money, money itu kan jumlahnya yang bisa dihitung Makanya dia much kan, bukan many How many money, salah ya Saya sering denger How many money itu Ya Orang Ya, orang ngerti Amini Is 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 Ya, Amini benar Cuman isnya itu ya Itu kan kalimatnya pasten Maka Isnya berganti menjadi Was Ya Kata kerja ketiganya udah benar Nona Nona Aduh, saya gak tau ada drink ini Mungkin The is The is Salah patal ya Beer Is drunk Oke Ini tadi kesalahannya sama dengan Amini The beer Drunk Sri Lestari Benar Cuman kurang aja di wasnya Elsa Iya Ini A nya Munya Eh, salah juga Was dengan Drunk Oke Ini Oke Jadi itu aja Ini Ernawati Kok I have a drink beer What do you mean? Hah? Ernawati Hah? Ini Oh gitu Iya ya Oke lah I have a drink beer Ini tidak benar ya The beer drinks by me Juga tidak benar A beer drunk by me Perwantuk kurangnya hanya di was Erna pun tidak bisa dipakai ya Kalau the beer is okay No problem The beer drinking for me Oh my god Jewelry The beer drinking for me Berarti namanya si beer ya Beer itu berarti minum untuk saya And Yeni Oh my god This is lebih I don't understand My beer drinking Ini berarti Birnya bisa jalan-jalan ya My beer drinking Oke Jadi itu ya Jadi bisa kan Dipahami Dilihat perbedaan pada modul 5 Ya Ketika Yang menjadi pelaku siapa Ya Yang menjadi subject Maka Kalau tidak disebutkan dalam kalimat Maka kita menggunakan Some 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 Someone Yang benar Yang benarnya Ya Beer Atau the beer Whatever you call it ya Beer The beer Ya Sama aja The beer Apa Was Ya Was drunk By me Ya Ya I I drink the beer So beer The beer was Was drunk by me Ya Ya Benar Ya Oke Bisa ya Oke Kemudian Kita masuk ke Kegiatan belajar 1 Itu Konsepnya dulu Yang paling penting ya Konsepnya Konsep penggunaan subject Jadi kita sudah bisa Mengidentifikasi subject Baik dalam kalimat yang sederhana Maupun dalam kalimat yang Majemuk Subjek adalah pelaku Atau Pemrakarsa Wah ini kayak Pemrakarsa apa aja ya Undang-undang dasar ya Pemrakarsa Tindakan Yang disebutkan Dalam kalimat Yang dimaksudkan Kita sudah bahas Ini tadi ya Ini kita juga Sudah bahas Ada dalam kalimat Aktif Dan Ya Dalam kalimat Aktif Subjek kalimat Tersebut adalah Agennya Ya Tapi bukan Agen pekerjaan Maksudnya Agen disini Ya Subjek kalimat tersebut Adalah Agennya Dia adalah Pelakunya Gitu ya Contohnya Adalah The students Literate The faculty's Garden floor With lunchbox And plastic bags Ya Jadi Siapa Subjeknya disini Ya Jadi dalam kalimat Aktif Gampang sekali ya Untuk Mengidentifikasi Subjek Ya Biasa dia di awal Kalimat Ya Biasanya di awal Kalimat Gitu Tapi Ya Kebanyakan Yang kedua Yang kedua Little bear And his mother Has Little bear And his mother Has been along And sunny day In the snow Siapa yang telah Menghabiskan hari yang panjang Dan panas Di salju Little bear And his mother Oke Saya mau Saya mau Tanya dulu Oke lah Subjeknya Correct Tapi saya mau Tanya kalimat Ini benar gak Gramarnya Coba saya mau Tanya sama Jewery Benar gak itu Jewery Jewery Yeni Benar gak itu Indra Benar gak Indra Ya Gak ada buku ya Buku yang Di dalam Modul itu Kan Little bear And his mother Has been along Sunny day In the snow Yang Pertanyaan saya Gramarnya itu Ada yang salah Gak itu aja Erna Ganda Gak ada Gak ada salah ya Murni Murni Benar ya Benar ya Terus Apa? Gak ada yang Gak ada yang Hmm 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 Ini Pakai Have Sundarika Nona Pakai Amini Oke, gak apa-apa Nur Budiono Waduh, boleh banget Pakai Gak jelas suaranya Head atau have Oke Sri Lestari Itu dari Sri ya Elsa Elsa Mai Citra Maharani Wow Kata si Elsa Oke Maka jawabannya adalah Iya Jawabannya adalah Yang saya tulis di chatting Have Ya Karena ada dua kan Plural Little Bear And His Mother And His Mother Ya Kalau head Kenapa gak dipakai Karena gak tahu kita Kalau head itu dipakai Apabila Kejadiannya Lampau Dan sudah terjadi Ya Kemudian Little Bear Scramble Ini yang kalimat di bawahnya Coba dilihat Semuanya Little Bear Scramble Scramble on to his mother's shoulder Maka Ya Maka Siapa yang naik Scramble Naik ya On Scramble on To his mother's shoulder Maka Iya Little Little Bear My dad wakes me up Maka Pasti ya Ayah saya Ya That sounds Like A very hungry bear To me Apa yang punya Seperti Seekor Beruang Yang sedang lapar Itu Ya That Ya 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 Death Atau Something Ya Ya That Something Ya Ya Kalau untuk person Someone Atau Somebody Somebody But For thing Some Something Ya Kemudian Then Something Made Something Made Have Pricked up Oh my god Apa ini Ya Walaupun ini Modul Tapi tetap Modul juga Yang buat manusia Ya Mungkin ada Kesalahan Ini Grammar nya Menurut saya Tidak benar Ya Dan Something Made Have Ya Made Have I do not Understand Ini ya Tapi kita Hilangkan Have Menjadi Made Precub Ya Made 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 Have Precub His Ears Made Have Seharusnya Tidak pakai Made Lagi ya Then Something 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 Made Then Something Made His R Pricked up Pricked up Itu sudah Kata kerja Tiga kali No Ya Apa yang membuat Yang mengangkat Telinganya Oke Kita Ke subjeknya Aja Tidak usah Ke Grammar Grammar Menurut saya Ini salah Ya Tidak tahu Mungkin dia salah Tulis Atau gimana But Subjeknya adalah Sesuatu Sesuatu Ya Bukan sesuatu Lagu sehari ini ya A wild wind Exploded Into the wood Blasting And Splintering Trees Maka Ini Iya A wild wind Dalam kalimat pasif Ini Sebenarnya tadi yang kita bahas itu Sudah mengenak Kedalam Materi Pelajaran kita malam ini ya Ada kalimat aktif Ada kalimat pasif Maka dalam kalimat pasif Subjek Atau Agen Ya Whatever they call it ya Whatever the The term is Ada Agen Ada pelaku Juga terdapat Di muka kalimat Ya The door was opened By my cat Boswell was Untravelled by Don Mary was served With food His passenger Was to be Treated with all due respect Voices We heard from Ya Oleh karena itu Yang menjadi subjeknya Adalah The door Boswell Marry his passengers And Voice Apabila Dia dalam bentuk kalimat Pasif Ya Tapi Ingat Ini ada menurut Teoris Nordquist Subjek suatu kalimat Biasanya berbentuk Nomina Ya Ini hanya Tambahannya Atau In addition Ya Kishi Dewi Dan lain Beautiful girl Ya Apapun namanya Ya Itu frase Ya Wanita cantik Katanya disitu Ada Ya Crookpolis Hike mountain Ya Kita ambil Contoh latihan Satu Coba perhatikan Latihan satu Little Hampty Like To play All day Maka Yang menjadi Subjeknya Adalah Little Hampty Apa arti Ibit 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 kan Dalam Kurung Kan Dalam Kurung-kurung Ini Ada Dibuat Ibit Ada yang Tahu Apa Itu Ibit Coba Lihat Dalam Latihan Satu Udah Lihat Nomor Dua Yang Di Dalam Kurung Itu Ada Tulisannya Ibit Kan Ada Yang Tahu Apa Itu Ibit Kok Ada Ada yang Tahu Inra Inra Ini Lelucon Langsung Kayak Inra Ini Orangnya Humoris Oh Bukan Bukan Siapa Apa Ibit 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 Itu Sama Dengan Di Atas Atau Sama Dengan Yang Sebelum Sebelum Oke Mark Nomor Dua Coba Dikerjakan Eh Kita Langsung Jawab Aja Nomor Dua He Like Scampering Under Her Tummy Maka Jawabannya Apa Hmm Apa Aduh Keresek Keresek Itu Apa Si Hah Ya Udah Coba Nomor Satu Eh Nomor Dua Nomor Dua He Oke Tiga Yes Ini Kamu Lihat Jawabannya Langsung Bukan Enggak Oke Good 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 Nomor Empat You Are Not Lying But Sometimes Nomor Empat Oh Ini Apa Si Oh Saya Saya Oh Saya Kira Kamu Lagi Di Toyuan Suara Pesawat Oke Toyuan Toyuan airport kan Kayak suara pesawat gitu tadi Oh Ya Ya Yang benar apa Toyuan Ya maklumlah Saya kan bahasa cinanya Minus Sama siapa itu Wah Tua Sao Cien Puyong Cien Wah Kei lah Kei Oke Ya Oke Kita lanjutkan Nomor Berapa tadi Empat Ya apa jawabannya Little Humpty Nomor lima Nomor enam Nomor tujuh Nomor lapan Nomor sembilan Nomor sepuluh Is Kok Ya Excellent Ya Kan Gampang kan Bahasa inggris gampang kan Ya Cuman jawab Hmm Cuman jawab My Dad My We My Dad Ya kan Oke Yang berikutnya Latihan Kedua Latihan Kedua Coba Latihan Kedua Dibuka Bukunya Di bawah Ya Maksudnya Latihan Yang di bawah Can you guess Do you know Why I whisper Soft and low Ya You Carilah subjek utama Can you Wah Sema Can you guess Can you guess Do you know Why I whisper Soft and low Maka carilah Subjek Utama Katanya ya Dibilang apa Disitu Subjek Kenapa Dibilang Subjek Utama Karena Di dalam Kalimat itu Banyak Subjeknya Sir Kan gitu Ah Ya Ini Maksudnya Ini Referensinya Diambil dari Si Paul Brake And Ben Kalf Ya Oh Ya Can you guess Do you know Why I whisper Soft and low Oh Paul Brake And Ben Kalf I'm not Going Oh Ini Dari Conversation Sorry Ya Itulah Referensinya Mereka Si Paul And si Ben Sedang Berbicara Oke Oke Maka Nomor Satu Itu Subjek Utamanya Adalah You Ya Kenapa Sir Kok You Kenapa Nggak I Kan gitu Kan ada Banyak Subjek Disana Yang diminta Saya Ya Sama 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 Bilangkan You Siapa Juga Lawan Bicaranya Ya Ya Tapi kan Ada You Sama I Sir Kenapa Yang diminta Subjek Utama Artinya nomor 2 coba dijawab nomor 2 mewentia mewentia apa artinya? nopra saya oh iya iya mewentia jadi yang yang benar apa? mewentia 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 oh mewentia ya ya excellent thing cc erna indra indra ccenghwan keima nimen ccenghwan keima indra indra ccenghwan indra keima yes ccenghwan keima foto ya kamu semua sudah lama belajar bahasa cinanya kamu semua bisa bisa semua bisa belajar berarti bisa bahasa cinese bisa ya oh karakter karakter hmm hmm ya ya oh pin ya pin ya pin benar oke ya tong putong tong halo ha ha gimana tong putong oke ccetau tong putong ccetau ccetau hola 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 ni tusu suaseng suaseng sueseng herna herna kok bagus sekali bahasa cinese ya oh ya oh oh pantes lah dia ngejek dari tadi ketawa ketawa pantas dia tadi saya ngomong bahasa cinese dia ketawa ketawa ya oh ya macam sueseng ya tadi apa sweet tapi saya saya suka sama kamu semua karena walaupun bisa bahasa cinese loga jawanya gak ada berubah itu bagus ya kenapa saya saya sih melayu cuman ya saya batak ya cuman ya kampung saya di riau cuman besarnya di ya ya lidahnya gitu ya itu hanya just kidding aja ya intermedio biar jangan kaku walaupun karena memang bahasa cina saya apa ya kurang bagus but mekuansi ya wujetau iya saya belajar nulis tapi gagal terus iya tapi yang pinjin sama yang karakter apa bukan itu kan yang kalau dalam bahasa jepang apa namanya kanji kanji kekanji iya saya nulis kanji juga sama pinjin jepang 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 jadi saya kanji saya jepang oke kita masuk ke latihan kedua oke buka latihan keduanya ya jangan dilihat dulu jawabannya do you know what it could be maka subjek utamanya siapa yes you ya nomor tiga shall we have one last explore she shade maka subjek ya we benar ya who is stand ya maka who's who is stand apa dimaksudnya ini who is stand iya memang somebody cuma m con Terima kasih.